Intro Selamat malam Malaysia, salam sejahtera Berita hari ini daripada Esther Awani Usul Tita Diraja Lulus Peletakan Jawatan Tengku Zafrul Warnai Dewan Rakyat Berita hari ini Kuala Lumpur Minggu ketiga persidangan Dewan Rakyat berakhir dengan kelulusan Usul menjunjung kasih Tita Yang Diputuan Agong Usul itu diluluskan dengan lebih suara Yang bersetuju Selepas 27 Kementerian Selesai menggulung perbahasan usul itu yang bermula Isnin Dimulakan juga dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Serta berakhir dengan Jabatan Perdana Menteri semalam Pelbagai isu yang dibangkitkan 110 Ahli Parlimen pada sesi perbahasan usul itu Dijawab oleh Menteri-Menteri berkaitan dalam masa 4 hari sesi penggulungan Setiap soalan rata-ratanya berkaitan Kepentingan di kawasan masing-masing Ketika sesi penggulungan Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadik pada Rabu Sehingga menyebabkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun Memutuskan untuk menangguhkan persidangan selama 5 menit itu Kekecohan itu tercetus apabila beberapa ahli Parlimen membangkang Mempertikaikan jawaban Halimah berhubung isu dana unit transformasi masyarakat Indah Malaysia Sebelum ini SPRM dilaporkan sedang meneliti semua permohonan Laporan perbelanjaan dan program yang dikatakan telah dilaksanakan oleh penerima geran peruntukan mitra Lampada itu persidangan minggu ini turut menyaksikan 5 rang undang-undang RUU Yang dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat Yaitu RUU Racun Pindaan 2022 Serta 4 RUU Di bawah Kementerian Keuangan Yaitu RUU Perbekalan Tambahan RUU Syarikat Labuan RUU Perkhidmatan Keuangan RUU Pindaan 2022 Dan RUU Perkhidmatan Keuangan dan Sekreti Islam Labuan Turut menarik perhatian adalah Kabar angin bahwa peletakan jawatan Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz Seperti dilaporkan sebuah media tempatan Susulan ketidakhadirannya ketika sesi waktu pertanyaan Menteri ataupun MQT Dan pembentangan 4 rang undang-undang RUU Di bawah Kementerian itu untuk bacaan kali pertama di Parlimen Semalam Susulan laporan media itu Tengku Zafrul tampil menafikan kabar angin itu Dan menyifatkan laporan tersebut sebagai palsu Karena beliau mempunyai urusan kecemasan pribadi yang terpaksa diuruskan pagi semalam Isu berkenaan timbul apabila Tengku Zafrul digantikan Oleh Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Muhammad Syahar Abdullah bagi membentangkan 4 rang undang-undang di bawah Kementerian itu semalam